Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat petani semuanya Hama sahabat petani di lahan sayuran saya itu memang sangat banyak sekali ya Tetapi disini setelah saya menggunakan insektisida racikan yang saya buat ini ya Saya tidak pernah membeli lagi racun-racun untuk mengatasi hama-hama ini ya Membuat sendiri saja sudah cukup Dan terbukti ampuh ya semua hama seperti ulat ya Itu juga langsung mati disemprot ya Dan untuk lalat buah ya Lalat buah juga dia langsung tidak ada ya sahabat petani semuanya Tidak mau datang lagi dan tidak mau merusak tanaman lagi Dan mengurangi juga tingkat kekeritingan juga ya sahabat petani semuanya Karena untuk racun ini sendiri itu mampu mengatasi yang namanya hama yang paling bandel ya Itu ini ya Ini adalah kutu kebul sahabat petani semuanya ya Kutu kebul ini dia bergerombol seperti ini ya Dan dia merusak sekali ya Ini akan mengakibatkan tanaman kita itu berubah menjadi bule Apabila sudah digerogoti yang namanya hama-hama ini ya Hama-hama ini dia bersembunyi di balik daun ya Dan untuk pengaplikasian yang racun insektisida yang saya buat ini Penyemprotannya harus dengan cara dari bawah ya Dari bawah daun karena sasarannya itu ada di bawah daun sahabat petani Seperti ini adalah kutu tungau Kutu tungau ini merusak sekali ya Dan insektisida ini sekaligus ya ini ya bisa merangkap untuk membasmi yang namanya lalat buah Lalat buah seperti ini yang biasanya dia akan menyerap nutrisi melubangi ya Dan menaruh telur di dalam buah cabai kita Dan mengakibatkan kita itu menjadi gagal panen seperti ini Buahnya busuk semua tidak ada yang normal sahabat petani semuanya Nah dengan bahan insektisida ini tanaman kita akan bisa tumbuh sehat seperti ini Yang normal sahabat petani semuanya Tidak banyak hama penghalang untuk memasakkan buah cabai ya sahabat petani semuanya ya Ini untuk tanaman cabai rawit hijau Untuk tanaman cabai rawit merah juga semua sama sahabat petani semuanya Itu bisa menggunakan insektisida ini ya sahabat petani semuanya Jadi kita cukup menggunakan insektisida racikan buatan ini Sudah bisa mempunyai insektisida yang bagus Oke sekarang kita langsung saja untuk membuatnya sahabat petani semuanya Oke sahabat petani seperti biasa ini bahan yang pertama disini Kita siapkan air yang sangat jernih sekali ya sahabat petani semuanya Untuk membuat pesticida ini racun segala hama ya sahabat petani semuanya Menggunakan tiga bahan saja kita sudah bisa mempunyai racun pembasmi hama ya Sahabat petani semuanya hama-hama yang menjengkelkan tanaman kita Disini ada ini ya sabun daya sahabat petani semuanya ya Keampuhannya ini untuk mengatasi lalat buah memang sangat luar biasa ya sahabat petani semuanya Ini menggunakan sabun daya ini Oke disini kita pakai ini satu sendok saja Masukkan ya satu sendok sabun daya ini Diaduk hingga rata Kemudian disini ada Ini Bodrek ya sahabat petani semuanya ya Sahabat petani bisa menggunakan bodrek Bisa menggunakan obat sakit kepala yang lainnya ya Untuk membuat pesticida ini Keampuhannya ini sangat luar biasa Di video saya yang sebelumnya saya sudah buktikan ya sahabat petani semuanya Bahwa ini mampu untuk mengembati yang namanya keriting pada tanaman capek ya sahabat petani semuanya Untuk bodrek ini sendiri Bodrek ini sendiri mempunyai kandungan yang sangat luar biasa di dalamnya Untuk membasmi hama sahabat petani semuanya Oke sekarang kita pakai dua putir saja ya Dua putir saja ini Kita Masukkan Kedalam wadah Yang sudah kita aduk sabun tadi Ini ya Kita aduk Kita biarkan sebentar Ini sampai merendam Oke sampai warnanya berubah merah ya Ini warnanya akan berubah merah Apabila kita ada seperti ini Ya menjadi pesticida ini Pesticida membasmi segala macam jenis ya Ulat, kutu-kutuan, semut Ya sahabat petani semuanya bisa menggunakan bahan ini Untuk membuat pesticidanya Dengan bahan bodrek ya sahabat petani semuanya Bodrek obat sakit kepala Ini cukup satu butir saja kita atau dua butir saja ya Ini untuk membuat pesticidanya ini Jamin hama akan mati sahabat petani semuanya ya Langsung tewas di tempat Kalau kita semprot menggunakan pesticida ini Dia sudah berubah warnanya menjadi Merah Nah kemudian disini kita tambahkan lagi ini ya Minyak angin sahabat petani semuanya Atau bisa juga menggunakan minyak-minyak Gosok yang lainnya ya Yang penting dia sifatnya panas sahabat petani semuanya ya Kita kasih satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh tetes sahabat petani semuanya ya Untuk minyaknya ini Jadi minyak ini fungsinya untuk mengusir yang namanya Lalat buah dan juga sabunnya tadi ya Sahabat petani semuanya Terus untuk botreknya ini tadi Untuk mematikan hama Ya Hama ulat Segala macam pokoknya dia Akan mati Apabila dia menyerap Tiga bahan ini sahabat petani semuanya ya Nah ini manfaatnya botrek ini kan Dia diserap ya Dimakan oleh Hama Dan ketika dimakan dia akan mematikan Hama tersebut Karena sudah dicampuri dengan tiga bahan ini tadi Jadi seperti itu Untuk membuat Insektisida ini Pestisida Insektisida racun Segala hama Untuk dosis aplikasinya ini tadi Kita buat ini ya Dengan air ini 250 ml Kita campur dengan Air tadi dalam tanki 15 liter Sahabat petani semuanya Jadi kita campurkan Kita semprotkan ya Di cuaca Sore hari Sahabat petani semuanya ini ya Untuk mengatasi lalat buah Mengatasi Kutu-kutuan ya Sahabat petani semuanya Dan agar kita praktis untuk membawanya ya Sahabat petani semuanya Di sini kita masukkan saja Ke dalam Botol Seperti ini ya Setelah Untuk botirnya tadi mencair ya Sahabat petani semuanya Itu Kita Bawa Kita masukkan ke dalam Wadah seperti ini Dan di sini kita diamkan dulu Terus selama satu malam ya Selama satu malam Setelah itu baru kita Semprotkan ke Tanaman Sahabat petani semuanya ya Ini menggunakan Bahan ini Insek disidak Ini Organik ya Sahabat petani semuanya Menggunakan Tiga bahan Minyak angin Terus Botrek ya Dua butir Botrek ya Sahabat petani semuanya Ini Dua butir botrek Dan Sabun daya Sahabat petani semuanya Sebagai pengusir lalat buah Kenapa menggunakan Sabun daya Ini Sahabat petani bisa tahu ya Ini ada sari jeruk nipisnya Sari jeruk nipis ini Tidak Disukai oleh Yang namanya Hama ya Sahabat petani semuanya Itu kenapa Di sini menggunakan Bahan ini Bisa juga menggunakan Sunlet ya Sahabat petani Sunlet itu juga Mempunyai kandungan sama Seperti Sabun lemong Ini ya Atau sabun daya ini Itu bisa untuk Mengatasi Hama Penyakit Sahabat petani semuanya Cukup hanya Menggunakan Tiga bahan ini Kita sudah bisa Mempunyai racun ya Kita tidak usah perlu Beli yang mahal-mahal Dan pokok intinya Yang penting itu adalah Kita rutin untuk Mengaplikasikannya ya Itu saja Yang penting kita Rutin untuk Mengaplikasikannya Apapun Obatnya itu Bisa untuk Mengatasi segala macam Hama penyakit Sahabat petani semuanya Jadi Tidak perlu kita harus Pilih obat yang Ini yang itu Yang lain sebagai macam ya Yang mahal Atau yang murah Sahabat petani semuanya Terlalu banyak yang Dipilih Itu lebih baik Kita pilih salah satu saja Kemudian kita rutin Untuk aplikasinya Jadi seperti itu Agar tanaman kita Nanti Bisa Atau obat ini Yang kita buat ini ya Itu bisa terbukti Itu kalau kita rutin Kalau tidak rutin ya Tidak terbukti Sahabat petani semuanya Tidak ada Tidak ada Hasilnya gitu ya Jadi Yang penting kita Rutin Dan ini Cara ini sudah Saya selalu pakai ya Sahabat petani semuanya Bodrek ini Bahkan yang punya Warmo selalu bertanya Untuk apa Untuk apa ya Kalau selalu membeli Bodrek Nah disini Memang saya selalu Memakai yang namanya Bodrek ini Jadi selalu saya pakai Setiap Saya melakukan penyemprotan Itu selalu saya pakai Ini ya Bodrek ini Untuk mengatasi Hama Sahabat petani semuanya Hama trip Hama kutu daun Kutu kebul Kutu putih Dan lain sebagainya Itu bisa Mati Disemprot Menggunakan Bahan ini saja Sebenarnya ya Tidak perlu menggunakan Bahan yang Mahal Sahabat petani semuanya ya Itu kita sudah Bisa punya Ini bahkan Cuman berapa ini Harganya 5.000 Dan ini Kita cukup beli 5.000 5.000 ini Bisa untuk 3 tanki Sahabat petani semuanya Dan Minyak angin itu Cuman 4.000 ya Sahabat petani semuanya Jadi modal Modalnya semuanya Kurang lebih 15.000 Kita selamanya Tidak Beli racun Sahabat petani semuanya Cuman modal ini saja Selama tanam kita Bisa menggunakan Racun-racun ini saja Oke Semoga video ini Bermanfaat Buat para sahabat Petani semuanya Terima kasih Jangan lupa Buat yang baru gabung Di channel Dekayuda Garden Di subscribe Di like Dibagikan ke teman-teman Semuanya ya Semoga video ini Bermanfaat Dan jangan lupa Tonton video-video saya Yang lain ya Barangkali ada yang Bermanfaat Buat sahabat petani semuanya Salam sejahtera selalu Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf Jika tidak berkenan Ini cara-cara saya ya Sahabat petani semuanya Mohon maaf Kalau mungkin tidak Sepaham dengan Sahabat petani semuanya Oke Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bermanfaat petani semuanya